Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai Afrika Tengah Afrika Tengah merupakan wilayah yang terdapat di benua Afrika yang memiliki luas wilayah sekitar 6.613.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 161.780.000 jiwa di Afrika Tengah ini terdapat sembra negara yang pertama ada Angola yang beribu kota di Luanda kemudian Chad yang beribu kota di Jamena kemudian ada negara Gabon yang beribu kota di Libreville kemudian ada Guinea Catullistiwa atau sering disebut dengan Guinea Equator yang beribu kota di Malabo kemudian ada negara Kamerun yang beribu kota di Yonde kemudian ada Republik Afrika Tengah yang beribu kota di Bangui kemudian ada Republik Demokrati Kongo yang beribu kota di Kinshasa kemudian ada Republik Kongo yang beribu kota di Brazzaville kemudian yang terakhir ada negara Sautome dan Frinsip yang beribu kota di Sautome yang pertama ada Republik Afrika Tengah yang beribu kota di Bangui Republik Afrika Tengah terletak pada 2 derajat sampai 11 derajat kelimtang utara dan 14 derajat sampai 28 derajat bujur timur Republik Afrika Tengah berada tepat di tengah-tengah benua Afrika Republik Afrika Tengah berbatasan langsung dengan Chad dan Sudan di utara dengan Republik Demokrati Kongo dan Republik Kongo di selatan Kamerun di barat dan Sudan selatan di timur Jumlah penduduk di Republik Afrika Tengah ini sekitar 4.709.000 jiwa Terdapat 7 kelompok etnis yang menempati yaitu Gibia, Banda, Manza, Besara, Bom, Yakoma, dan Biaka Negara ini merupakan salah satu yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa diantaranya emas, berlian, tembaga besi, uranium, mineral, dan minyak Republik Afrika Tengah merupakan salah satu negara yang termasuk dalam negara termiskin ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang kelaparan Republik Afrika Tengah bahkan disebut sebagai negara berbahaya sebab banyak sekali konflik yang terjadi di negara ini Namun, sekaitan dengan hal tersebut Afrika Tengah juga merupakan negara yang memiliki keragaman hayati yang masih terjaga Yang kedua ada negara Sautome dan Prinsip yang beribu kota di Sautome Negara ini merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di benua Afrika tepatnya di sebelah utara barat lepas lantai Gabon Samudera Atlantik Negara ini terletak pada 0,4 derajat lintang utara sampai 0,1 derajat lintang selatan dan 6,4 derajat pujur timur hingga 7 derajat pujur timur Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 1.001 km persegi Jumlah penduduk di negara ini sekitar 211.122 jiwa Yang mayoritas penduduknya beretnis Mestiko, Angola, dan Foro Sebagian besar penduduknya memeluk agama Katolik Karena lokasinya terpencil dan sangat jauh dari pusat Afrika Hal ini yang membuat alam di negara Sautome dan Prinsip ini tetap terjaga Negara ini juga memiliki gunung yang paling unik Yaitu bernama Gunung Picco Grande Yang selanjutnya ada negara Republik Kongo Yang beribu kota di Brazzaville Republik Kongo memiliki luas wilayah sekitar 342.000 km persegi Negara Kongo terletak di pantai barat Afrika Berbatasan dengan Gabon di sebelah barat Kamerun di barat laut Republik Afrika Tengah Republik Demokratik Kongo di tenggara Eslapet Kabinda Angola di selatan Dan Samudera Atlantik di barat daya Kongo memiliki jumlah penduduk sekitar 5.244.359 jiwa 70% wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan Kongo disebut sebagai surga yang terakhir Atau The Last of Eden Kongo juga memiliki warisan arsitektur kolonial yang besar Dan terus dilestarikan Salah satunya bernama Basilika Sain Endu Kongo Selanjutnya ada Republik Demokrasi Kongo Atau dikenal dengan nama Kongo Zair Mempunyai luas wilayah sekitar 2.345.000 km persegi Terletak pada 50 derajat lintang utara Sampai 120 derajat lintang selatan Dan 110 derajat bujur timur Hingga 310 derajat bujur timur RDK ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan di utara Uganda, Ruanda, Tanzania, dan Burundi di sebelah timur Angola dan Zambia di sebelah selatan Dan Samudera Atlantik di sebelah barat RDK beribu kota di Kinsasa Dan memiliki jumlah penduduk sekitar 84,07 juta jiwa RDK juga memiliki sungai terdalam di dunia Yaitu Sungai Kongo Kira-kira kedalamannya yaitu 720 kaki Atau 220 meter Yang selanjutnya ada negara Kamerun Negara Kamerun terletak pada 1 derajat sampai 13 derajat lintang utara Dan 8 derajat sampai 17 derajat bujur timur Negara ini berbatasan dengan Nigeria di sebelah barat Republik Afrika Tengah di sebelah timur Chad dan Gabon di sebelah timur laut Guinea Katulistiwa Serta Republik Kongo di sebelah selatan Ibu kota Kamerun adalah kota Yonde Kamerun memiliki luas wilayah sekitar 475.440 km persegi Dengan jumlah penduduk sebanyak 25.640.965 jiwa Dengan mayoritas penduduk beragama katolik, protestan, dan muslim Kamerun memiliki iklim yang bervariasi berdasarkan daerahnya Dari iklim tropis di tepi pantai hingga semi kering di utara Selanjutnya ada Guinea Katulistiwa Atau Guinea Equator Yang berada di pantai barat Afrika Tengah Dengan luas wilayah sekitar 28.000 km persegi Guinea Katulistiwa terletak pada 4 derajat lintang utara Dan 2 derajat lintang selatan Serta terletak pada 5 derajat sampai 12 derajat bujur timur Guinea juga memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang berbeda Negara ini berbatasan dengan Kamerun di utara Dan Gabon di timur dan selatan Guinea Katulistiwa beribu kota di Malabo Dengan jumlah penduduk sebanyak 836.178 jiwa Dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma Selanjutnya ada Negara Gabon Negara Gabon secara resmi bernama Republik Gabon Adalah sebuah negara yang berada di pesisir Atlantik di Afrika Negara Gabon berbatasan dengan Negara Guinea Katulistiwa di sebelah barat Kamerun di sebelah utara Republik Kongo di sebelah timur dan selatan Negara Gabon memiliki luas wilayah sekitar 270.000 km persegi Dengan perkiraan populasinya 2,1 juta jiwa Dengan mayoritas penduduk beragama Kristen Negara Gabon ini termasuk negara terkaya keempat di Afrika Gabon merupakan negara yang beriklim Katulistiwa Dengan sistem hutan hujan ekstensif Yang hampir 80-85% wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan tropis Selanjutnya ada Negara Chad Chad merupakan negara pedalaman di Afrika Tengah Dengan luas wilayah sekitar 1.284.000 km persegi Dengan ibu kota di Enjamina Negara Chad berbatasan dengan negara Libya di utara Republik Afrika Tengah di selatan Niger di barat Sudan di timur Serta Nigeria dan Kamerun di barat daya Chad adalah sebuah negara yang memiliki budaya beragam Di antara perwujudannya yaitu banyaknya bahasa yang diucapkan Meskipun bahasa resmi di Chad hanya bahasa Arab dan bahasa Perancis Chad memiliki populasi sekitar 15.833.116 jiwa Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Protestan, dan Katolik Roma Yang selanjutnya ada Negara Angola Republik Angola adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Afrika Tengah Dengan ibu kota di Luanda Republik Angola terletak pada 4 derajat lintang selatan Sampai 18 derajat lintang selatan Dan 12 derajat bujur timur hingga 24 derajat bujur timur Dengan luas wilayah negara Angola sekitar 1.246.700 km persegi Dapat menjadikan negara Angola sebagai negara terbesar ke-22 di dunia Negara Angola berbatasan dengan negara Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo di sebelah utara Kemudian dengan negara Zambia di sebelah timur Negara Boswana dan Namibia di sebelah selatan Dan Samudera Atlantik di sebelah barat Negara Angola memiliki jumlah populasi sekitar 30,81 juta jiwa Dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen Ibu kota Angola yaitu Luanda Merupakan ibu kota termahal di dunia Bahkan disebut sebagai Paris of Africa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!